Kita masukin informasi yang selanjutnya pemirsa, untuk tanggulangi bencana terutama kebakaran lahan dan hutan, Kodim 0314 Indra Girihilir bersama stakeholder terkait siapkan anggotanya terkait untuk sigap dan cepat jika terjadi bencana. Untuk persiapkan pasukan dalam menanggulangi bencana, Kodim 0314 Indra Girihilir laksanakan apel gelar kesiapan pasukan reaksi cepat penanggulangan bencana di halaman upacara Mako Dim Inhil, Jalan Ahmad Yani Tembilahan pada Kamis 27 Juni 2019 pagi. Apel ini dipimpin langsung oleh Dandim 0314 Indra Girihilir, Mayor Infantri Andrian Siregar. Dalam amanatnya, ia menjelaskan bahwa dalam melakukan pencegahan terhadap kebakaran hutan dan lahan, Kodim 0314 Indra Girihil telah melakukan berbagai upaya seperti membuat kanal-kanal. Ia berharap kepada semua pihak terkait dalam hal ini seperti BPBD Indra Girihil, Basarnas, dan organisasi kemasyarakatan lainnya untuk dapat lebih siap dalam menghadapi bencana. Selain itu, ia juga berharap komunikasi yang baik ini dapat dijamin sampai terus menerus. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi, karena seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Indra Girihil ini salah satu daerah yang rawan kebakaran hutan, walaupun intensitasnya tidak seperti di Kabupaten lain, namun kita perlu menyiapkan untuk mencegah segala sesuatu yang kiranya nanti pada saat ada bencana bisa kita tangani dengan baik. Dari anggota sendiri Pak, ada berapa yang diterjunkan untuk persiapan penanggulangan bencana? Baik untuk anggota dari Kodim Indra Girihil, kami siapkan satu peloton PRCPB berjumlah 23 orang, kemudian dari BPBD Indra Girihil 35 orang, dari Basarnas 8 orang. Berikut dengan perlengkapan-perlengkapan mesin air, perahu karet, alat-alat kesehatan, alat ketiga K, dibantu nanti dari Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan pengetahuan tentang bagaimana lahan gambut di Kabupaten Indra Girihil, dan bagaimana cara untuk membuka lahan yang baik, itu akan kita sampaikan kepada masyarakat. Sampai saat ini, keterangan dari Kepala BPBD, Pak Ispik, menyampaikan alat yang kita tampilkan tadi adalah sampel sebagian dari yang sudah digelar di semua desa. Lebih kurang 200 unit mesin itu sudah ada di desa-desa. Hari ini kita menampilkan simulasi ini hanya untuk memberikan pemahaman bahwa beberapa jenis alat yang kita miliki, mana yang lebih efektif untuk digunakan di masing-masing nilai yang berbeda-beda. Jadi saya kira sudah memenuhi syarat, ayat tinggal bagaimana keterampilan kita untuk menggunakannya. Sampai dengan saat ini, untuk kasus kebakaran lahan dan hutan belum ditemukan titik api pada daerah Kabupaten Indra Girihilir. Hal ini disampaikan Kepala BPBD Inhil, Yuspik. Itu titik eskort yang ada di posku kita, posku penunggulam percinta daerah daripada penunggulam percinta daerah Kabupaten Indra Girihilir. Alhamdulillah, hari ini kayaknya juru. Tidak ada titik api yang ada di Indra Girihilir. Untuk itu juga inilah tadi, ini adalah inisiatif daripada Pak Dandim untuk melakukan persiapan untuk ke depan. Intinya adalah mempererat tim ini nantinya di lapangan. Maka dari itu seluruh stake of their, UBD Indra Girihilir, Basarnas, Kesehatan dan Lingkungan Hidup diikutsertakan untuk pergerakan pelatihan pada hari ini. Pada kesempatan tersebut, Dandim 0314 Inhil juga melakukan pengecekan terhadap kendaraan dan alat penunjang dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana. Turut hadir dalam kegiatan apel tersebut, Kalaksa BPBD Inhil Yuspik, Perwakilan Basarnas, Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup, dan Organisasi Masyarakat Laskar Banjar Dalas Hangit. Zulkifli Edi Gunawan melaporkan untuk Gemilang Televisi.